di pinggir jalan, disini jalan Gajah Mada dan disitu ada jalan Dewi Sartika kita ketemu dengan sesuatu yang unik disini kita akan review terus ikuti hobi makan ini daging giling ya bang? ini nanti dibentuk nih bang? dibentuk, paling dipres dibentuk dan dipres pada saat orang beli pun nanti langsung dibentuk di tempat iya, di tempat, jadi bentuk semua di tempat-tempat mantap dipres ya nanti ya wah, dipres kayaknya masih men wah, alatnya ya di pres jadi biar dapat crispy itu bang oh, dikasih garam ya? garam berarti semua sama black pepper dimulai dari harga berapa nih bang? kalau orang beli sini 20 ribu 20 ribu sampai 50 ribu ada yang 50 ribu ada yang 50 ribu, 3 daging 3 daging? berarti 3 tumpukan daging kayak gini? 3 tumpukan daging, keju ada 3 keju ada 3 keju nya ada 3? ada 3 wih, minyak mahal nih ini roti buat sendiri buat sendiri dipresi sendiri di rumah wah, kuasnya sudah silikon ya? iya, silikon bang ini panas lagi panas ya? yang bikin seru adalah orang beli bisa melihat prosesnya ya? iya, betul kalau hujan ya, aduh iya, karena puntena lagi hujan ya? iya, lagi hujan bang ini keju kayak mojarela iya, ngangkat sih jatuhnya udah ngangkat khusus berarti ya? khusus berapa lama sih bang jualan kayak gini? oh, di sini sih baru bang baru 4 harian sih jalan baru 4 hari? nah, kalau pendiri situ sudah hampir setahun lebih bang setahun lebih? nah, pertama di Suria pindah ke Jalan Garimata pindah ke Gajah Mada lahir ini ini kentang untuk campuran makan Makan Burger-nya? ah, campuran Burger jadi kalau Burger campuran mix-nya sama kentang bang mix-nya sama kentang jongen ini mayonaise bang Oh ini mayonaise yay buat sendiri? buat sendiri mayonaise semuanya buat sendiri ya? roti buat sendiri, mayonaise buat sendiri daging buat sendiri daging diling pak itu heeh dan refresh bang laging sapi iya, daging sapi keju nya? buat sendiri? iya, beli beli ya? ini harga berapa nih Bang ini Rp50.000 kayak gini nih 3 daging 3 keju 3 daging 3 keju dikasih selada atau ini pake hidroponik pake hidroponik mantap nih siapa pesan berarti pendamping makan burger tuh kentang ini berarti dikasih bumbu udah kentangnya kayak bumbu ya nanti black pepper dan garam black pepper dan garam simpel tapi rasanya meniket hati ya memang harus ditekan berarti ya satu burger biasanya jadinya berapa menit Bang? satu burger paling gak lama sih Bang 5 menitan terlalu dari suhu ini Bang apinya kalau apinya patah sebentar paling cepat oh bisa ribu ya? muat gak murky ini? muat dong kamu kan pemakan segalanya ini sih burger terenak empe nasi makan kunyong burger terenak yang pernah kamu makan? hmmm nasi ini enak sekali hmmm dagingnya rosinya enak banget bintang lima nih kasih bintang lima wih mantap wah ini Kak Diwi minta sausnya Bang sehari bisa berapa burger Bang? beberapa hari ini? paling berapa hari ini 30% 20% 20% 30% gitu ya 20% 20% 20% oh hmmm eh heban pun ngiler liatnya Mi iya 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 Rp20.000? Iya, Rp20.000an untuk ini kita udah dapet Kita nikmatinya tuh di pinggir jalan guys Ini dapet minuman drink Ada yang unik nih guys, kopi sloja Besok kita review guys ya Ini kopi pinggir jalan yang viral nih di Pontianak Ini cara bikinnya ini unik nih Dikasih margarin ya Blue band Blue band Dipanggang sih bang, roti bakar Roti bakar ya Dikasih black pepper lagi ya Pokok garam dan black pepper Tapi ini dagingnya wangi banget Lebih terasa ya Berarti peminat burger nih kebanyakan Tepuk tangan Umuran gimana sih? Anak kecil atau dewasa? Kebanyakan sih anak muda sih, Bang. Anak muda ya? Ada orang tua juga ada biasanya. Tapi rata-rata peminatnya anak muda? Anak muda, Bang. Oh, kalian bisa lihat nih penampakannya nih, guys. Coba Ipung. Wow. Dagingnya enak ya? Roti nyempuk. Roti nyempuk? Serasa makan burger enggak? Emang burger. Emang burger? Ini emang burger. Sayutnya banyak. Sayutnya banyak? Wih. Ternyata orang seperti Pak Pung nih bisa makan burger ya? Juluknya enggak suka. Juluk enggak suka berarti? Enggak pernah. Kali pas dikasih ini, dikasih si burger akhirnya nyobok pertama kali ngenyan. Iya, ngenyan ya? Ini yang ketiga. Bikin lagi. Bang, ini saya titip traktiran besok jam 5. Yang Rp20.000 ditip 35 porsi. 35 porsi. Siapapun yang nanti akan tesi gratis semuanya. Sip ya? Oke, siap ya, Bang. Berarti 40 porsi? 35. 35 porsi. Oke. Saya sampai ke bos nanti, Bang. Ayo, siap ya. Oke, kita udah selesai review. Saatnya kita pulang, guys. 64 porsi. Mas... ei...